Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi Di video kali ini kita mau bikin cemilan yang simpel Kalau teman-teman ada kentang dan barangkali ada keju Yuk kita buat ini, gurih, ngeju, bisa frozen juga Ini anak-anak pasti suka Sekarang langsung aja kita buat sama-sama Langkah pertama kita siapkan 100 gram kentang Ini kentangnya udah dikupas, dibersihkan, dan dipotong-potong Direndam air supaya tidak teroksidasi Selanjutnya kita langsung aja rebus kentangnya di panci berisi air mendidih Kita rebus sampai matang dan empuk Kalau mau dikukus juga boleh ya Dan ini aku ngerebusnya pakai granit saucepan dari Stain Cookware Dengan ukuran 18 cm, PFOA free, anti lengket Dengan 6 layer granit German Greblon Setelah kentangnya empuk, tes tusuk dengan garpu Angkat, dan tiriskan Kita biarkan suhunya turun terlebih dahulu Setelah hangat atau suhunya turun, pindahkan ke wadah Kemudian kita haluskan Ini aku pakai ulekan Kalau kentangnya udah halus, kita tambahkan 3,5 sendok makan tepung maizena Setengah sampai 3,4 sendok teh garam Setengah sampai 3,4 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk sesuai selera Dan tambahkan juga 1,4 sendok teh merica bubuk Aduk sampai tercampur rata Disini aku aduk menggunakan pico spatula dari Stain Cookware Dijamin tambah semangat masaknya kalau spatulanya juga lucu begini kan Sepatulanya lentur tapi nggak loyok Jadi pas banget untuk balik adonan Ini FDA approved, handle bahan kayu akasia asli Kalau udah tercampur rata, kalian bisa koreksi rasanya Kemudian ambil sedikit adonan Bulatkan dan pipihkan Seperti ini Untuk isiannya kita pakai keju mozzarella yang udah dipotong-potong Tapi mozzarella ini kan mahal ya Jadi bisa juga diganti pakai keju quick melt atau keju mudah leleh Kita letakkan ke atas adonan dan tutup keju menggunakan adonan Bulat-bulatkan adonan Hingga hasilnya jadi seperti ini Lakukan sampai selesai Kalau udah selesai diisi dan dibulatkan Kita siapkan bahan telapis yaitu 1 butir telur Secukupnya tepung terigu Dan secukupnya tepung roti Kocok telur terlebih dahulu Kemudian ambil 1 adonan Gulingkan ke tepung terigu Kemudian masukkan ke kocokan telur Gulingkan merata Kemudian kita tiriskan seperti ini Dan selanjutnya kita balur dengan tepung roti atau tepung panir juga boleh Kita gulingkan merata Nah ini udah jadi Kita lakukan sampai habis Dari satu resep ini kira-kira bisa dapat sebanyak 20-21 pieces Seukuran di video Bisa langsung digoreng atau disimpan dulu di dalam kulkas Atau bisa jadi stock frozen food Goreng di minyak panas di api sedang Ini aku menggoreng menggunakan frypan 20 cm dari stand cookware juga PFOA free, cadmium free, lid free, anti lengket dengan 7 lapis granny jerman Goreng sampai kecoklatan Balik supaya merata Kalau udah merata Angkat dan tiriskan Biasanya kalau olahan kentang itu menyerap minyak lebih banyak Jadi sebaiknya kita tiriskan di atas tisu dapur atau kertas serap minyak Nah ini siap untuk disajikan Gimana? Gampang kan cara bikinnya? Luarnya garing Dalamnya lembut Ditambah isian keju Semakin gurih dan enak Pecinta keju dan pecinta kentang Direkomendasikan buat nyobain Ini anak-anak suka Dewasa pun juga suka Selamat mencoba Makasih sudah nonton Maaf kalau ada salah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih